Opa Oma, selamat pagi. Kita akan mengadakan kebaktian bagi usia lanjut. Saya sekarang ada di dalam gedung gereja di sudut selatan barat, dan di atas saya ada lubang dan ada tali yang turun. Di atas itu ada lonceng yang kalau ditarik talinya akan berbunyi, dan itu menjadi panggilan bagi umat untuk bersiap-siap beribadah. Dan bunyi itu berulang-ulang supaya menarik perhatian dan orang menjadi siap untuk beribadah. Oma Opa, selanjutnya kita akan melihat sebuah klip yang akan mengingatkan kita, pengalaman kita selama hampir setahun lewat kita berada dan kini tidak bisa lagi bersama-sama. Bisa mengulang kejadian-kejadian pengalaman kita bersama Tuhan di gereja Karangsaru. Oma Opa, sedikit mengulang setelah hampir setahun kita tidak pernah berkumpul di gereja Kristen Indonesia Karangsaru untuk ibadah komisi usia lanjut. Di sana ada balai pengobatan, ada kalah Oma Opa sakit, dan Tuhan menyembuhkan lewat dokter dan pengobatan di sini. Kalau naik ke atas beberapa Oma Opa mengantar tujuh sekolah minggu sampai ke lantai tiga. Ada balai pengobatan gigi, ada BKI-A, KKP yang seringkali juga setelah ibadah, Oma Opa memeriksakan pekanan darah. Beberapa Opa menunggu jam kebatian. duduk di tempat ini dan beberapa Opa sudah mendahului kita menghadap tujuhan. Oma Opa yang diakonnya kadang-kadang duduk di tempat besi, kursi besi untuk menantikan. Dan ini meja tempat absen, tempat mencatat sesuatu, kamar kecil. Dan kita biasanya, Oma Opa, lebih sering buang air, kita masuk ke gedung gereja. Nah, Oma Opa biasa duduk di mana. Tapi ini kursinya sudah dibuat berjarak untuk mengikuti protokol kesehatan. Sementara ada pandemi, kita tidak berkumpul. Tapi gambar ini boleh menjadi ingatan, mengulang. Kita pernah menerima firman Tuhan, kita pernah menerima kasih Tuhan di tempat ini. Jangan dilupakan, kasih Tuhan bersama kita semua. Tema kita hari ini adalah Giat Berbakti Meski Pandemi. Bacaan diambil dari Kitab Ulangan, Pasal 10, Ayat 12-13, yang berbunyi demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Alamu, selain dari takut akan Tuhan. Alamu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Alamu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, disini bukan takut sebuah ketakutan yang negatif, tetapi takut yang menghargai, memberikan hormat kepada Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mendengar doa, Tuhan yang memberikan pertolongan. Dengan takut itu, maka kita akan menjadi taat. Menjadi taat dan mengasihi, dengan mengasihi kita akan beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Kasih yang macam apa yang akan disampaikan oleh Musa kepada orang Israel? Musa mengingatkan untuk takut akan Tuhan. Kejadian bangsa Israel yang 400 tahun kira-kira diperbudak oleh orang Mesir, di tanah Mesir, mereka berteriak, mereka berkeluh, mereka minta tolong. Dan kemudian Tuhan mendengar keluhan mereka. Tuhan mengutus Musa. Kita pernah dengar 10 tulah bagi orang Mesir, yang mulai dari air menjadi darah, dan akhirnya adalah karena Firaun tetap berkeras, dan Tuhan memberikan tulah yang terakhir, yaitu anak-anak sulung dari orang sampai binatang, orang Mesir meninggal. Orang Israel selamat karena dia mengikuti perintah Tuhan melalui Musa. Dia harus melaburkan darah domba di ambang pintu dan di tiang pintunya, sehingga pada waktu malaikat lewat untuk membinasakan, orang-orang Israel itu selamat. Dan kejadian itu diminta oleh Allah melalui Musa untuk selalu diperingati, yaitu peringatan bahwa Tuhan dengan tangannya yang kuat membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dalam perjalanan mereka meninggalkan, kemudian Firaun ini berpikir yang lain lagi. Mereka kepingin orang Israel itu kembali menjadi budak di tanah Mesir. Dikejar, dan orang Israel yang di bawah pimpinan Musa ternyata ada di tengah-tengah gurun dan di depannya adalah laut. Mereka berkeluh, mereka marah pada Musa. Kenapa dibawa keluar? Apakah di dalam Mesir tidak ada kuburan buat kami? Dan kembali lagi Musa pada Tuhan. Tuhan memberikan jalan pertolongan untuk memukul air laut teberau itu. Dan terbelahlah sepanjang malam, sehingga orang-orang Israel bisa lewat di tanah kering di antara dinding. Air kanan-kiri. Orang Israel ditolong Tuhan sampai di seberang, namun para pasukan Mesir yang mengejar itu tertutup oleh air dan mati di dalamnya. Mereka menaikkan pujian, sukacita, memuji Tuhan. Tetapi dalam perjalanan berikutnya mereka merasa haus. Dan ketika sampai di tempat yang bernama marah, mereka bertemu dengan air yang pahit, yang tidak bisa diminum. Sekali lagi mereka marah lagi pada Musa. Dan Tuhan memberikan pertolongan lagi. Air yang pahit itu menjadi air yang manis. Perjalanan berlanjut lagi. Mereka ingat lagi ke Mesir. Di sana ada daging, ada roti. Kenapa aku dibawa keluar? Dan Tuhan memberikan yang diinginkan mereka, yaitu daging dan roti. Mana dan burung puyuh. Perjalanan berlanjut lagi. Sampai akhirnya mereka kehausan. Mereka setelah berjalan berhari-hari tidak dapat minum. Dan berkeluh lagi pada Musa. Apakah kami harus mati kehausan? Dan disitulah orang Israel bertengkar dengan Musa. Dan Musa mengatakan bahwa itu juga bertengkar dengan Tuhan. Tempat itu kemudian diberi nama Masa dan Meribah. Perjalanan itu membuat orang-orang Israel memuji Tuhan, menghargai, timbul rasa takut, enggan untuk bertemu. Maka ketika Musa menawarkan untuk berbicara, orang Israel ini berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dan di tempat Gunung Sinai, Musa naik untuk bertemu dengan Tuhan, naik turun untuk menyampaikan pesan. Dan itu yang dikatakan oleh bangsa Israel. Saya akan mengikuti apa yang difirmankan Allah. Tapi ternyata ketika Musa ada di atas gunung itu lama, tidak turun-turun, mereka mulai mencari pemimpin yang baru, yang membawa keluar. Karena Musa tidak jelas kapan turun. Buatkan kami Allah yang memimpin kami keluar dari Mesir. Kemudian mereka mengumpulkan emasnya, dan Harun membentuk patung anak lembu untuk dipuja. Dan Tuhan marah. Tuhan datang, Musa disuruh turun, Musa melihat, kemudian Tuhan ingin memusnahkan bangsa itu. Bangsa yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, bukan takut yang menghargai, bukan takut yang mengasihi, tetapi ketika mengalami sedikit kesulitan, mereka teringat lagi kepada masa lalunya. Lebih baik kembali ke Mesir. Dan mereka pun membuat Allah yang menyerupai dewa di Mesir. Lembu emas. Di situ Musa kembali pada Tuhan, dan Tuhan mengatakan akan memusnahkan, tetapi Musa minta pengampunan, minta supaya Tuhan memberikan pengampunan pada bangsa Israel. Tuhan yang marah, tetapi Tuhan yang juga memperhatikan doa Musa. Kemudian mereka berjalan kembali, berjalan kembali sampai hampir memasuki tanah kanaan yang dijanjikan. Bangsa Israel sudah menantikan tanah perjanjian itu. Selangkah lagi mereka masuk. Dan dari tempat itu, Musa mengirim 12 pengintai. Untuk melihat kota yang akan diserahkan itu kayak apa. Ternyata 12 pengintai ini 40 hari, 40 malam ada di kota itu, ada di tanah kanaan itu, dan datang kembali melaporkan bahwa, wah, anggur dan madu luar biasa. Dan mereka membawa bukti, membawa anggur yang sampai digotong orang dua, begitu besar dan menyenangkan. Tetapi mereka juga menceritakan di sana orangnya besar-besar, bangsanya raksasa, dan kotanya berbenteng, berkubu semuanya. Dari 12 orang yang diutus, dua orang menceritakan secara optimis bahwa Tuhan memberikan tempat yang baik, dan pasti akan memimpin sampai di sana. Tetapi 10 orang yang lain menceritakan hal-hal yang buruk. Orang itu makan orang, orang itu besar-besar. Dan di situ menyulut orang-orang Israel yang bersama-sama dengan mereka, mereka marah kembali, ingin menyerang pada Musa dan Harun. Mereka tidak mau masuk karena menakutkan. Mereka menolak perintah Tuhan dan menolak pemberian Tuhan. Di situ sekali lagi Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel itu dengan penyakit. Tetapi sekali lagi Musa menaikkan doanya. Musa minta pengampunannya. Dan pengampunan itu diberikan, namun ada risiko. Mereka tidak langsung masuk yang jangka pendek. Mereka diputar sampai 39 tahun. Dan orang-orang yang berkali-kali menolak kasih Tuhan, walaupun sudah merasakannya, mati dalam perjalanan, mati dalam perjalanan. Dan yang masuk adalah generasi-generasi berikutnya. Oma-Opa, kitab yang kita baca tadi adalah kitab ulangan, pasal 10, 12 sampai 13. Itu merupakan ulang, mengulang, mengulang. Orang-orang Israel generasi yang baru itu barangkali tidak tahu, tidak mendengar, tidak mengalami pengalaman keluar dari tanah Mesir. Pengalaman menyeberangi laut di tanah yang kering. Pengalaman merasakan air pahit menjadi manis. Dan makanya Musa di ulangan ini mengingatkan. Mengingatkan yang paling akhir, bahwa apa yang kamu lakukan di Horeb, di Gunung Sinai, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang pengintai itu, mereka sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Maka Musa mengulang, mengulang peraturan, mengulang hukum, mengulang kutuk bagi orang-orang yang menerima dan menolak apa yang Tuhan ajarkan. Oma-opa, tema kita hari ini, Giat Berbakti, meski pandemi, kita tidak bisa bersama-sama di tempat gereja Karangsaru. Namun masih banyak cara kita bisa menerima ulangan, mengulang kasih Tuhan. Dengan melihat kejadian-kejadian masa lalu, masa muda kita, bagaikan film, dan kemudian kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, sehingga di depannya kita tidak sampai menjadi orang yang menolak kebaikan Tuhan. Kita menjadi oma-opa yang takut akan Tuhan, karena takut pada hormat, takut pada kasihnya, kita menjadi oma-opa yang taat. Taat untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Dengan taat melakukan ajaran itu, kasih kita tumbuh, kasih kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, bukan seperti umat yang ingin kembali terus ke Mesir ketika mereka mengalami kesulitan. Kesulitan akan tetap ada, namun kita harus terus pegang pada janji Tuhan, takut karena Tuhan itu kasih dan luar biasa bisa di dalam menolong umatnya. Di dalam masa-masa pandemi ini, kita bisa melakukan ibadah bersama keluarga, bersama anak, cucu, menantu. Kita bisa mendengarkan firman melalui online yang bisa menggunakan WhatsApp atau komputer, bisa juga kita mendengarkan radio. Dan banyak cara untuk kita terus diulang, diingatkan. Pengulangan itu diperlukan. Jangan merasa sudah pernah baca firman Tuhan, tuntas dan berhenti. Karena dengan pengulangan itu, kita terus diingatkan untuk menjadi orang yang takut pada Tuhan, takut dengan cara yang benar. Dan kalau kita takut dengan cara yang benar, Tuhan menjanjikan hidup yang terpimpin oleh Tuhan, hidup yang baik keadaannya. Selamat terus mengulang firman Tuhan, selamat terus berbakti, dan jangan lupakan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih firmanmu. Pagi hari ini boleh menyegarkan kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk tidak jemuh-jemuh, mengulang akan firman Tuhan, baik melalui pendengaran, pembacaan, tontonan, diskusi, kiranya Tuhan, menolong kami untuk menjadi Oma-Opa yang menjadi teladan bagi anak cucu mantu kami, Oma-Opa yang taat pada Tuhan, yang takut, yang mengasih dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Oma-Opa, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili Komisi Usia Lanjut, Grasia GKI Karangsaru, mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Bapak yang berulang tahun di bulan Januari 2021. Kiranya dengan bertambahnya usia yang Tuhan karuniakan, bertambah pula cinta dan kesetiaan kepada Tuhan kita, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan Ibu Bapak sekalian. Ratapan 3 ayat 22 hingga 25 mengatakan demikian, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Selamat ulang tahun untuk tanggal 9 Januari, Ibu Sutrisno, Jalan Peringgading. 10 Januari, Ibu Sukartini, Jalan Petelan, Utara. 12 Januari, Bapak Iwan Prakoso, yang saat ini berada di Pasuruan, Jawa Timur. Tanggal 16 Januari, Ibu Heni Rina Herawati, Jalan Ledui, Utara. Tanggal 18 Januari, Ibu Lili Suyati dan Ibu Kwe Sioklin, Jalan Pancakarya. Tanggal 20 Januari, Ibu Maria Wati, Jalan Suburan, dan Ibu Lili Sunarni, Jalan Wodgandul Dalam. Tanggal 21 Januari, Ibu Ingawati, Jalan Pati Unus. Tanggal 24 Januari, Ibu Sungkono, Jalan Krakatau. Tanggal 28 Januari, Ibu Ui Kimwa, Jalan Wodgandul Baben. 29 Januari, Ibu Pratejo, Himawan, yang saat ini tinggal di Jalan Citan Dui. Sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kwe Sioklin, Jalan Kwe Sioklin, Jalan Kwe Sioklin, Jalan Kwe Sioklin.